Diduga Remblong, truk bermuatan puluhan kardus air minum kemasan terjun ke jurang sedalam 50 meter di Kebobatan Maros, Sulawesi Selatan, Selasa Pagi. Naas, pori, sopir yang berupaya menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraan justru tewas setelah kepalanya terbentur asfal. Bangkai truk di dasar jurang sedalam 50 meter di wilayah Kelurahan Mario Paulana, Kecamatan Camba menjadi tontonan warga. Kabin truk ringsek dan terpisah hingga tak terbentuk lagi. Muhammad Jabar, sopir truk Naas itu ditemukan tak bernyawa di depan pagar rumah warga beberapa meter dari bibir jurang. Hasil penyelidikan polisi, truk yang dikemudikan korban berangkat dari Maros menuju Kabupaten Bone. Namun setiba di lokasi, sopir sudah merasa ada yang tak beres pada rem kendaraan. Diduga panik, korban melompat menyelamatkan diri namun kepalanya terbentur asfal jalan. Jadi sebelum terjadi kecelakaan out of control, jadi sopir sudah merasa bahwa itu mobilnya blong, remnya blong. Jadi sopir melompat dari mobilnya bermaksud untuk menyelamatkan diri. Ternyata pada saat melompat terbentur asfal sehingga mobil meluncur, menabrak pembatasan jalan dan masuk belok ke kanan, masuk ke curang. Saat ini jenazah korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sementara bangkai truk beserta muatannya masih di lokasi kejadian dan belum dievakuasi. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih.